Selamat datang di Airplus Gadget. Halo, gue Kinyon. Di video kali ini, gue bakal ngebahas harga ibox terupdate bulan Mei 2021 dan spek singkat dari berbagai macam tipe iPhone yang bakal gue sebutin nanti. Semua tau lah ya, iPhone bisa dibilang jadi kiblat dari beberapa brand smartphone Android. Mau dari teknologi ataupun desain yang dikenakannya. Karena dari itu, dia punya nilai jual di atas rata-rata smartphone kebanyakan. Berikut 5 HP iPhone terbaik turun harga per Mei 2021 versi Airplus Gadget. Let's go! Di deretan nomor 5, ada iPhone 8 Plus. Ponsel yang dirilis pada tahun 2017 ini, kemunculannya jadi salah satu tonggok dunia gadget. Karena fitur yang dibawakannya terbilang Revolucionaire. Biarpun harganya lumayan mahal, tapi kalau diimbangi dengan peningkatan performa yang signifikan dibanding pendahulunya contohnya di bagian bodi kacanya. Dia support wireless charging. Nggak cuma itu aja, Apple ngasih kandungan ion dan lapisan oleofobik yang berguna buat proteksi layar dari goresan dan bekas sidik jari. Nah, ngomongin soal harganya nih, iPhone 8 Plus internal 64GB dulunya dia dijual seharga 14,5 jutaan. Sekarang harganya tergirin bebas jadi 9,4 jutaan. Ingat, harga bisa berubah sewaktu-waktu ya. Untuk kalian di masa sekarang yang masih minat punya HP ini, dengan keadaan baru dan garansi ibox, link pembeliannya udah gue siapin di deskripsi. Kita lanjut ke deretan nomor 4. Ada iPhone XS Max, perangkat yang dilengkapi Apple A12 Bionic Hexacore dengan fabrikasi 7nm ini mempunyai chipset Neure Engine Octa-Core. Ponsel ini bermuka seluas 6,5 inci, beresolusi 2688p, dan berteknologi OLED Super Retina. Bisa dibilang panelnya ini bikin gambar atau video yang terpampang jadi tajam, super jenis, dan terlihat lebih real. HP yang punya kamera 12MP dan bernyawa 3174mAh ini, awal terjun ke pasaran dibanderol dengan harga yang fantastis, yaitu Rp22,5 jutaan versi 64GB. waktu video ini ikut terjun ke publik, harganya jadi jauh lebih murah, yaitu Rp12,9 jutaan varian 64GB, dengan garansi resmi ibox. Widih, jauh banget ya, bedanya. Bisa kebeli motor atau itu bedanya ya? Buat yang doyan HP ini, link pembeliannya udah gue siapin ya di deskripsi. sub indo by broth3rmax Salah satu yang diunggulkan Apple dari iPhone SE generasi kedua ini ada di kualitas layar retina 8G 4,7 inci, dan tenaga prosesor A13 Bionix. Sebagai chip tercepat waktu ponsel ini dirilis, chipset A13 Bionix sama dengan yang digunakan iPhone 11. Di bagian punggungnya, iPhone merancang ponsel ini dengan kamera yang tahan dari debu, dan bisa berenang di air dengan kedalaman 1 meter selama setengah jam, karena berkat IP67 yang dibawanya. Dikeluarkan pada tahun lalu, iPhone SE 2020 mengalami penurunan harga. Awalnya, HP ini dibanderol dengan harga Rp 8,9 jutaan untuk varian 128GB. Nah, sekarang kalian bisa beli dengan harga Rp 7,9 jutaan saja. Udah dapet yang resmi ibox. Link pembeliannya udah gue siapin di deskripsi. Terima kasih telah menonton! Iphone terbaik turun harga selanjutnya datang dari iPhone 11, HP yang mengemas chipset 7nm Apple A13 Bionix, yang mengklaim seperti Snapdragon 855+. Waktu awal mejeng di pasaran, dia dibanderol dengan harga Rp 12,9 jutaan. Sekarang udah lebih murah Rp 1 jutaan, jadi Rp 11,9 jutaan di varian 64GB-nya. HP yang bernyawat 3110 mAh ini, dibekali dengan kamera utama 12MP dengan bukaan V2.4 ultrawide, dan kamera selfie 12MP dengan bukaan V2.2 yang bisa merekam video 4K. Oke, untuk link pembeliannya udah gue siapin di deskripsi. Di deretan terakhir, ada iPhone 11 Pro. Dari segi hardware, seri 11 Pro dan 11 Pro Max sebenarnya sama percis. Yang ngebedain itu ukuran mukanya. Kalau 11 Pro punya 5,8 inci. Sementara, 11 Pro Max punya muka 6,5 inci. Tapi dua-duanya sama-sama pake panel OLED. Layarnya ini bisa menampilkan gambar dengan kualitas tinggi. Nah, yang menarik, Apple akhirnya ngasih seri ini dengan charger 18W, yang tentu bakal lebih cepat pengisian dayanya. Di awal perilisan di Indonesia, perangkat ini dibanderol Rp 18,4 jutaan di varian 64GB. Pas video ini di-upload, harganya merosot jadi Rp 15,9 jutaan aja. Gile, beda Rp 2,5 jutaan bisa borong di toko haji subur tuh. Link pembeliannya di deskripsi ya. Terima kasih telah menonton!